Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kait Sebelum saya menjelaskan sebuah benda yang bisa dikenang, perkenalkan dulu saya, Zul Tifli Karnaid Sebelumnya, kita mengenal semua busana-busana, baju, balik seluar, itu dibuat dengan alat bernama mesin jahit Mesin jahit yang kita kenal sekarang ini, itu kebanyakan sekarang terbuat dari mesin-mesin yang portable Dan ada juga mesin-mesin yang digerakkan dengan tenaga listrik Jauh sebelum tenaga listrik, kita mengenal mesin-mesin jahit itu digerakkan dengan tenaga kaki manual Jauh sebelum itu, di tahun 1920, ada sebuah mesin jahit seperti yang kita lihat di depan ini Itu digerakkan dengan tenaga lengkol, jadi dia diputar ke depan mengikut lengkol Sebelah kanan dia memutar lengkol, sebelah kiri dia akan mengikut kain yang akan dijahit Mesin jahit ini dibawa oleh Belanda ke Indonesia di tahun 1920 Sampai sekarang, mesin jahit fungsinya tetap sama, yaitu menyatukan dua potong kain untuk menjadi satu Di mana akan dijadikan seperti busana-busana yang kita pakai sekarang ini Pada dasarnya, semua mesin jahit itu mekanismnya sama Revolusi mesin jahit yang sekarang ini, itu pada pergerakan mesin jahitnya Dia bisa menjahit mesin obras ke samping dan ke kiri ke kanan Nah, dibantu sekarang ini, itu ada revolusi-revolusi mesin jahit Mereka akan dibantu dengan prosesor komputer Nah, itulah yang bisa diprogram dengan model-model jahitan board years Sekian penjelasan dari saya, saya Zulkipi Karnain, mohon pamit Wabillahi taufiq wa l'dayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!